Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat akupunktur Indonesia pada video sebelumnya part 1 kita telah belajar dasar filosofi Chinese medicine tentang teori yin yang dan teori lima unsur suatu formulasi yang dibuat orang Cina kuno melalui observasi yang panjang tentang fenomena alam bagaimana penerapannya dalam tubuh manusia akan dibahas sekarang di part 2 ini salah satu aspek paling khas dari pengobatan Cina adalah resonansi umum diantara fenomena di alam dan dalam tubuh manusia dengan mengetahui keterkaitan masing-masing organ yang membentuk keseluruhan yang tak terpisahkan dan terintegrasi maka aplikasi pengobatan Cina bisa dijabarkan dengan jelas di di dalam tubuh manusia lima unsur di alam yaitu katlah singkatan dari kayu api tanah lokan air secara jenis medicine merupakan wakil dari lima unsur organ yaitu hati jantung limpa paru dan ginjal atau untuk memudahkan menghafal disingkat dengan hajat lempar ginjal ha hati jantung limpa paru ginjal ya ginjal bagaimana menarik kan kita lanjutkan kayu mewakili hati api mewakili jantung tanah mewakili limpa logam mewakili paru air mewakili ginjal secara alamiah pada kondisi normal dalam teori lima unsur untuk mencapai homeostasis mencapai keseimbangan terdapat hubungan saling menghidupi dan saling membatasi pada masing-masing unsur di dalam tubuh manusia hubungan saling menghidupi dan saling membatasi antar organ tubuh juga bisa dijelaskan seperti hubungan dan menghidupi antar lima unsur di alam selain itu juga bisa dijabarkan kondisi patologi apa saja yang bisa terjadi ketika ada gangguan terjadi ketidaksembangan yang menimbulkan sakit kondisi sakit ini terjadi bila ada penindasan ada penghinaan dari masing-masing organ karena paparan faktor endogen maupun exogen kali ini kita akan membahas hubungan saling menghidupi dan saling membatasi yang merupakan hubungan fisiologis hubungan alamiah yang membuat keseimbangan sehingga kita tetap sehat tentunya untuk bisa memahami hubungan antar organ terlebih dulu sahabat harus sudah memahami fungsi dari masing-masing organ secara ilmu akupunktur fungsi masing-masing organ ini dibahas pada kesempatan yang lain kita mulai dengan hubungan saling menghidupi yang pertama hubungan hati menghidupi jantung kalau di alam dikatakan kayu menghidupi api maka dalam tubuh dikatakan hati menghidupi jantung hubungan hati jantung ini berkaitan dengan kelancaran sirkulasi darah dan pengaturan aktivitas mental dalam ilmu akupunktur hati berfungsi menyimpan darah mengatur aktivitas emosi sedang jantung mengatur aliran darah jantung adalah rumah main rumah pikiran mengatur pikiran dan mengatur aktivitas mental hati adalah ibu jantung darah hati menutrisi darah jantung dengan adanya kecukupan darah hati maka aliran darah jantung berjalan lancar bisa mempertahankan aktivitas mental normal dan kehidupan emosional menjadi seimbang jika darah hati lemah maka jantung menderita defisiensi atau kekurangan darah hati menyebabkan defisiensi darah jantung timbul gejala yaitu kompleksi pucat, palpitasi, dizziness atau pening gangguan mental seperti dysphoria atau depresi insomnia, kegelisahan, gangguan emosi seperti irritabilitas yaitu sifat lekas marah berkurangnya kesadaran hingga pingsan keadaan yang berlangsung lama menahun akan rentan terjadi kemarahan timbul api jantung dan api hati yang kedua hubungan jantung menghidupi limpa di alam dikatakan api menghidupi tanah maka di dalam tubuh manusia dikatakan dengan jantung menghidupi limpa hubungan jantung limpa ini berkaitan dengan kepastian kelancaran aliran darah jantung mengatur sirkulasi darah sedangkan limpa yang mengontrol darah agar tetap berada di pembuluh darah jantung adalah ibu limpa jantung membantu fungsi limpa kecukupan darah pada jantung menudurkan limpa dan mengatur fungsi limpa berjalan lancar sebab jantung mengatur maik dikira limpa menyerap food nutrient atau saripati makanan dan mentransformasi atau merubah bentuk menjadi darah insufisiensi atau kekurangan darah jantung atau disorder spirit jantung maka terjadi kegagalan limpa menjaga darah tetap di pembuluh darah terjadi disorder gangguan simulan antara limpa jantung dengan kejala palpitasi insomnia full appetite atau nafsi makan buruk berak lembek yang ketiga hubungan limpa menghidupi paru di alam dikatakan tanah menghidupi lokat maka di dalam tubuh manusia dikatakan dengan limpa menghidupi paru hubungan limpa paru ini berkaitan dengan produksi chong chi atau pektoral chi atau gathering chi dan metabolisme cairan limpa adalah ibu paru limpa menyediakan kung chi ke paru-paru kemudian membentuk chong chi atau pektoral chi atau gathering chi jika terjadi jika kemudian 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 dan bersama dengan food nutrien akan terbentuk pektoral chi atau chong chi atau gathering chi jika terjadi defisiensi chi limpa akan menyebabkan insufisiensi atau berkurangnya chi paru akan mengakibatkan berkurangnya produksi dari pektoral chi atau chong chi atau gathering chi sejarahnya nafas pendek tidak ada keinginan bicara rasa menekan pada dada nafsu makan buruk berak pendek limpa mengabsorpsi dan mentransport cairan yang oleh paru distribusikan ke seluruh tubuh sebagai bagian dari metabolisme air jika terjadi defisiensi chi limpa akan menyebabkan insufisiensi atau defisiensi chi paru yang akan mengakibatkan gangguan pada metabolisme air sehingga timbul gejala seperti batuk asma profus flam idema dan oliguria yang keempat hubungan paru menghidupi ginjal di alam dikatakan logam menghidupi air maka di dalam tubuh manusia dikatakan dengan paru ginjal ini berkaitan dengan respirasi dan metabolisme paru adalah ibu ginjal di paru descending untuk bertemu chi ginjal paru juga mengirim cairan ginjal mengontrol cairan koordinasi paru dan ginjal akan mempertahankan distribusi dan ekspresi cairan secara normal defisiensi atau kelemahan paru dalam mengatur cairan akan menyebabkan kelemahan ginjal dalam transforming yang berefek pada kedua organ berdampak kekacauan metabolism air dengan gejala edema oliguria paru melakukan respirasi dan ginjal menerima chi paru dan ginjal pekerja sama untuk menyelesaikan aktivitas respirasi dan memastikan pertukaran udara di eksternal dan internal kegagalan paru dalam menyebarkan dan menyebarkan chi dispensing dan descending chi akan menyebabkan gangguan ginjal dalam merimaji timbul gejala seperti batuk rasa menekan di dada nafas pendek sering dips new atau sesengah sebagai catatan dips new adalah kondisi dimana tidak tercukupinya pasokan oksigen ke paru-paru yang menyebabkan pernafasan menjadi cepat pendek dan dangkal normalnya frekuensi nafas dewasa antara 12-20 kali per menit penyebab dips antara lain keracunan karbon dioksida dipotensi pneumonia pneumonia pneumothorax gagal jantung terhalangnya saluran pernafasan bagian atas perikarditis anemia terhirupnya undahak asing sindroma nilain bare yaitu penyakit autoimum yang merusak nyelin sarang yang bisa menyerang otak-otak nafas penyebab berikutnya adalah miastenia rapis sama suatu penyakit autoimum yang merusak memberan neuromuskular yang menurangi zat neurotransmitter asetil kolin yang menyebabkan kelemahan otak yang kelima hubungan ginjal menghidupi hati di alam dikatakan air menghidupi kayu maka di dalam tubuh manusia dikatakan dengan ginjal menghidupi hati hubungan ginjal hati ini berkaitan dengan air and we share the same origin atau the liver and the kidney share the same origin yang artinya bahwa essence dari ginjal dan darah dari hati itu datang dari sumber yang sama ginjal adalah ibu hati yang ginjal menutrisi darah hati ginjal mengontrol tulang hati mengontrol dan pendon tulang dan pendon tidak berpisah berlimpahnya essence ginjal akan menutrisi hati ginjal dan hati saling bergantung satu dengan lainnya sahabat akupunktur selesai sudah hubungan saling menghidupi antarorgan kita ulang bersama ya berikut ini ringkasannya yang pertama hubungan hati menghidupi jantung yaitu darah hati menutrisi darah jantung dua hubungan jantung menghidupi limpa yaitu ji jantung membantu fungsi transformasi dan transportasi limpa ketiga hubungan limpa menghidupi paru yaitu limpa menyediakan guji atau uji ke paru kemudian membentuk jongji atau pektoralji atau gathering yang keempat hubungan paru menghidupi ginjal yaitu ji paru descending untuk bertemu dengan ji ginjal paru juga mengirim cairan ke ginjal kelima hubungan ginjal menghidupi hati yaitu kidney ying atau ying ginjal menutrisi darah hati bagaimana sahabat sudah difahami kah silahkan diputera ulang dari awal hingga timbul pengertian yang jelas selain hubungan saling menghidupi secara alamiin secara fisiologis ada juga hubungan saling membatasi antar organ sehingga tubuh tetap sehat hubungan saling membatasi ini bisa diartikan sebagai saling mengontrol agar organ ibu bekerja sebagaimana mestinya mencapai keseimbangan ying dan yang sahabat akupunktur indonesia ikuti hubungan saling membatasi pada episode selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati